Intro Tadi dari Township ya Betul Dan juga penyelamatan yang juga sangat gemilang tadi dari Reki Rahayu Menghasilkan sepak pojok untuk Persia Jakarta Riko kali ini mencoba menyuplai bola Balik kita saksikan, masih ada Riko disana Angkat bola ke dalam Kota Pelati dan Barco Simi Gol, 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 gol 1-0 Persia Jakarta Mengeberat di babak pertama Dan Marco Simis menjadi aktornya Iya Marco Simis belum berubah Marco Simis yang musim lalu mencetak 28 gol Bagi Persia dan kali ini Bagi Persia dia menjadi katalisator Membuka gol di awal pertandingan ini Dengan sebuah tandukan yang sangat luar biasa Dan tentu saja gagal dihala oleh Reki Rahayu Raja Udara memang Di kompetisi sepak bola nasional Kita kembali melihat Bagaimana manggisnya Ketika berduel aerial Main yang satu ini Tidak boleh Tidak diwaspadai Terlibat dalam permainan True pass yang cantik Dalam kota penalti saat ini Nofri Ketengah lapangan Riko Sima Juntok Peluang tadi Peluang Oh Finalti nampaknya Tapi perhatian kita tertuju Pada Marco Simis Dia akan menjadi Algojo menghadapi Reki Rahayu Marco Simis Bersija Jakarta Mencoba untuk meninggalkan Persela Lamongan Dengan selisih dua gol saat ini Simis Jalankan tugasnya dengan baik Mencatatkan brace Untuk mengungguli Persela Lamongan 3-1 Ya kita lihat Bagaimana dia memilih Ke pojok Kanan Gawang Reki Rahayu Tidak terlalu keras Tapi placing seperti ini Sulit sekali bagi Kipper manapun Untuk menahan Dan ini adalah Gol kelima Sepanjang karir dia Ke Gawang Persela Sebuah Pesan yang sangat serius Bahwa Marco Simis Lagi-lagi Adalah Monster Bagi Persela Lamongan Ya Sodorkan bola ke depan Pada Novan Sasongko Coba menghindar tadi Dari kejaran Rohi Chan Sudah berpindah penguasaan bola Oh ada banyak para pemain Persija disini Cukup terbuka Pertahanan dari Persela Dan Marco Simis Kita lihat Mengontrol bola Simis Goal 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 Hat-trick Dari sang predator Memastikan Persija Untuk mengungguli Persela Lamongan Dengan skor 4-1 Iya 3 gol Hat-trick 3 gol Diciptakan oleh Marco Simis 6 gol total Yang disarangkan oleh Marco Simis Sepanjang sejarah dia Ke gawang Persela Lamongan Namun satu juga Kita harus memberikan Apresiasi kepada Marco Mota Steward Bagaimana pergerakan Dari Marco Mota Membuka ruang Bagi Marco Simis Untuk diumpan Dan dengan tenang Dia melakukan Satu gerakan tipu Sebelum akhirnya Melepaskan gawang Yang menyelesaikan Pertandingan ini Lebih cepat Keasikan menyerang Tadi Persela Lamongan Dan kita lihat Bambang Pamukkas Yang memang menjalankan Peran berbeda Agak sedikit aneh ya Melihat dia tidak berpakaian Persija Selamat menikmati